Ada hal yang penting saya sampaikan Bahwa Kekasihkunya Maka pertama-tama Engkau harus dapat Memerdekakan dirimu sendiri Supaya hidupmu bahagia Engkau harus memerdekakan Dirimu sendiri Dimerdekakan Dimerdekakan Jangan diperbudak Dari berbagai macam Perasaan sebagai Korban Ketika menghadapi Kesulitan dan Musibah Ini yang menyebabkan kita Sering menderita karena kita Merasakan dijadikan korban Gara-gara kamu Gara-gara kamu Kita selalu Mempositikan diri kita Sebagai korban Itu membuatkan Semakin menderita Jadi terima Sajalah orang pun Yang nabrak saya Itu tidak ada Itu tidak ada maksud Untuk mencinderai Sayang Enggak kok Dia lagi pergi belanja Mau ke pasar Mau belanja Buat anak-anaknya Tapi yang terjadi Nabrak saya terus Dimana Gara-gara kamu Ya Suami istri juga Apalagi Gara-gara kamu Gara-gara kamu Saya salah menyalahkan Jadi hindarkan Kalau engkau ingin Hidup nyaman Coba bebaskan Dirimu Dari perasaan Menjadi korban Dalam kehidupannya Ini satu Penting sekali Sehingga Engkau harus Mengalami Kawin dan cerai Berulang-ulang Kawin lagi Cerai lagi Kawin lagi Punya anak satu Cerai lagi Kawin lagi Punya anak satu Berapa kali? Tujuh kali Atas kandang Siapa itu? Katakan dengan Tegas Dan jangan ragu-ragu Semua itu Terjadi Atas kehendak Tuhan Lalu Terimalah Segala Keputusan Tuhan Dengan segala Senang hati Bahagia Sebenarnya Kita menderita Kita merasa Jadi korban Dan menuduh Orang lain Menjahati kita Salah satu Rukun iman Kita itu Antuk Minabil Qadari Khairihi Wasyarihi Minallah Betul enggak? Semua kejadian Periswa yang menipa Dari kita Yang baik Dan yang buruk Semuanya Berdasarkan Ketentuan Yakin enggak? Kursi Menyalahkan orang Merasa dirinya Sebagai korban Kemudian Yang kedua Hindarkan Kegelisahan Dalam dirimu itu Rasa kecemasan Sudah Terserahkan Terserah Allah Saja Ketika hidup Dijalani Dengan Kegelisahan Itu berarti Seseorang Betul-betul Menggunakan Otaknya Sebagai Mesin Canggih Untuk Memproduksi Segala Sesuatu Yang tidak Pernah Dikehendakinya Karena hidupmu Dalam Makanan Gelisah Otakmu Jadi Pabrik Memproduk Barang-barang Yang tidak Kamu Sukai Jadi Berhipotesa Dalam Pikirannya Tentang Hal-hal Yang buruk Atas Dirimu Kau Sengsarakan Sendiri Yang belum Terjadi Andakan Istri Saya Minta Cerai Yang cerainya Belum Nanti Rumah Ini Gono Gininya Bagaimana Kan Nacok Sedang Sholat Di masjid Allahuakbar Ini Jangan-jangan Di rumah Ada laki-laki Lain Masuk Rumah Kamu Bikin Sengsara Sendiri Ada Teman Utang Dia Orang Membayar Nah Ini Jangan-jangan Nanti Tidak Bayar Semua Yang Negatif Muncul Dalam Pikiran Yang Buat Kamu Lapas Menjadi Sesek Sendiri Iya Dan Itu Akhirnya Adalah Bahwa Yang Membuat Kita Hidup Tidak Nyaman Itu Mencul Dari Su'udhan Makanya Inna Ba' Bagani Ismun Sebagian Dari Dugan Itu Dosa Ya Artinya Akan Membuat Menyengsalakan Dirimu Dirimu Sediri Itu Saya Persalah Kamu Mengandai Andai Anak Pengen Sekolah Kedokteran Ya Sudah Jalan Ini Saja Ikut Ujian Mudah-mudahan Lulus Banyak Berdoa Ya kan Gitu Nanti Sudah Wayana Sudah Saatnya Anak Itu Masuk Nanti Sudah Dapat Rezeki Kamu Sudah Memikir Jauh-jauh Nanti Yang Dijual Apa Saya Mesti Jual Sawah Jual Mobil Belum Apa-apa Betul Enggak Kamu Bercita-cita Ingin Kaya Pengen Sekolah Nanti Biar Bagaimana Modalnya Bagaimana Ya Akhirnya Kamu Tidak Melangkah Melangkah Dalam Hidup Ini Ya Nanti Modalnya Dari Mana Kalau Kamu Seorang Pengusaha Itu Beda Dengan Pegawai Negeri Kalau Pegawai Negeri Baru Mikir Kerja Setelah Dananya Ada Betul Enggak Kalau Pengusaha Berinisiatif Dulu Nanti Baru Uangnya Ada Paham Enggak Bukan Uang Kamu Tidak Perlu Mencari Uang Uang Yang Mencari Kamu Tapi Orang Yang Macam Mana Yang Dicari Uang Ya Bukan Seperti Kamu Orang Yang Dicari Uang Adalah Orang Yang Punya Inisiatif Itu Persoalan Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh